Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama aku di vlognya Anemon yeay hari ini aku bakalan bahas seputar video unboxing ya kalo udah bisa liat ya, di depan aku udah ada 3 paket yang bakalan aku contohkan gimana nih caranya buat video unboxing yang benar kita sempet bahas nih di video sebelumnya curcal bareng CS Anemon nih bisa diliat ya videonya itu kita udah bahas tentang video unboxing apa sih fungsinya video unboxing kenapa sih harus video unboxing udah kita bahas disitu, udah kita kupas luntas disitu, sekarang aku bakalan nunjukin gimana caranya video unboxing buat kakak yang baru disini, hi salam kenal jangan lupa buat subscribe like, komen, share dan yang lain lonceng notifikasinya supaya kakak gak ketinggalan kalo misalnya Anemon upload video baru, oke gak usah lama-lama langsung kita mulai aja jadi aku mau jelasin dulu nih sedikit kenapa perlu yang namanya video unboxing jadi video unboxing tuh apa sih gitu ya video unboxing itu bisa digunain sama kakak kalo misalnya kakak mau claim complaint atau mau mengajukan complaint ke CS misalnya pas kakak terima barangnya itu ada kesalahan atau ada reject beda model segala macem itu wajib menyertakan yang namanya video unboxing perlu digaris bawah ya, perlu diinget juga video unboxing itu bukan video barang atau video review jadi video review tuh misalnya aku punya barang ditunjukin barangnya segala macem kayak gitu, rejectnya dikasih tau nah itu namanya video review kalo video unboxing itu bener-bener video dari paket paket masih dateng kayak gini nih, paket baru diterima kayak gini mau kakak buka masih dibendel sama selatip segala macem masih dibendel sama plastik packing kayak gini terus kakak buka terus kakak videoin nah itu nantinya video unboxing oke ini aku punya syarat kayak bukannya syarat sih lebih menurut saran aku aja kalo misalnya mau video unboxing selalu mulai dari tempat ini ya ini buat jadi bukti aja kalo misalnya emang paketnya itu belum dibuka sama sekali gitu belum bener-bener dibuka sama sekali si paketnya kenapa aku saranin mulai dari si alamat atau dari si resi ini begitu guys jadi kalo misalnya udah ditunjukin ini pertama selalu film dari sini atau video akan dari sini udah gitu kakak baru tunjukin samping kanan kirinya belakangnya, bawahnya gitu pokoknya tunjukin semua bagiannya dulu udah gitu baru dibuka jadi biar ngasih tau nih ke CSnya kalo ini bener-bener video unboxing gitu bukan video review atau misalnya ya biar lebih trusted aja kakaknya juga gitu oke guys ini aku punya 3 paket di depanku ada tas tanpa box tas dengan box dan sepatu ya yang udah pasti pake box kayak gini aku bakalan nunjukin gimana video unboxingnya gitu oke kita mulai oke yang pertama nih aku bakalan nunjukin video unboxing gimana buat sepatu dengan box ya nih pertama seperti yang tadi aku udah kasih tau kakak video akan dari sini dulu video unboxingnya gak harus keliatan muka ya kalau misalnya mau cuma di unboxing biasa aja gitu juga boleh tapi selalu mulai dari si alamat ini nih ya kayak gini tunjukin dulu ini alamatnya ke kamera udah gitu diputer paketnya tuh kayak gini tunjukin bagian belakangnya ya ini buat memastikan kalau semuanya masih sealed atau masih ketutup gitu udah gitu baru deh kita unboxing nih aku udah punya alat bantu disini ya bisa pake katar bisa pake gunting langsung dibuka pelan-pelan aja ya karena kan gak mau sampe kena barangnya ya kan udah gitu pokoknya selama video unboxing pastiin si paketnya tuh in frame ya jangan sampe paketnya out frame gini nah udah dibuka buang aja ini plastiknya ya guys plastiknya udah gitu nih kayak gini paketnya aku bikin paketnya segala macem baru di buka udah gitu dibuka nah keluarin si produknya kakak liat nih kakak sambil di videoin sambil diliat juga nih produknya nih ya buka satu-satu ininya juga dibuka jangan lupa nih kalau ada penutup kayak gini sepatu pasti ada dibuka kayak gini ya terus kakak liatin ke kamera tuh nah kalau pas lagi kayak gini terus kakak tiba-tiba nemu ih ada rejeknya ternyata gitu misalnya ya kakak langsung tunjukin langsung di zoom in si kameranya langsung di fokusin si kameranya ke bagian yang rejeknya misalnya kayak gini oh ternyata ini di bagian sini ada rejeknya nih ya langsung kakak fokusin ke kamera kayak gini ini ada bagian rejeknya gitu guys ini buat contoh sepatu ya oke buat sepatu nih aku juga disini sambil mau ngasih tips-tips gitu ya tentang perawatan tas atau sepatu dan kayak gitu bukannya kawanannya perawatannya gimana aja sih nah kalau sepatu nih kalau ada boxnya bisa disimpan di boxnya terus ditumpuk bisa juga gak disimpan di boxnya jadi tapi kalau di ganti lo nih semua setiap setelah selesai dipakai wajib dibersihin dulu ya apalagi yang namanya ini kan bahannya dari kulit sintetis ya kulit PU sintetis kayak gini jadi kalau udah beres nih udah selesai pake udah pokoknya udah beres pake bersihin dulu pake kain halus dilap jangan pake kain basah ya pake kain halus aja dibersihin biasa gitu ya kain halus atau tisu bisa banget nih dibersihin sekelilingnya baru dibersihin sekelilingnya baru disimpan lagi di dalam boxnya dibungkus lagi pake dashbacknya ini kan ada dashbacknya ya dibungkus lagi semuanya gitu atau kalau mau bisa juga disimpan di rak sepatu gitu disimpan di rak sepatu dan pastikan bukan di tempat yang lembab jangan ditumpuk-tumpuk sama sepatu-sepatu yang lain misalnya asal aja nyimpennya kayak gitu gak boleh ya keluarin dan disimpan di rak sepatu juga boleh tapi jangan sampai disimpan di tempat yang lembab no way gak boleh ya itu gak boleh banget disimpan di tempat yang lembab oke kayak gitu udah paham ya semuanya nah kalau misalnya di sepatu kayak gitu perawatannya jadi jangan sampai lupa ya terus aku juga mengingetin nih walaupun emang sepatunya gak kepake karena kan biasanya kalau sepatu yang kayak gini apalagi nih heels kayak gini ya kan buat kakak yang gak kerja atau bukan wanita karir biasanya pakai sepatu kayak gini buat kekondangan aja gitu atau acara-acara formal aja nah ini walaupun gak dipakai sepatunya tetap harus dikeluarin dan di angin-angin jadi gak yaudah gak dipakai simpan aja di dalam gak dibersihin gak bisa kayak gitu gak boleh kayak gitu ya karena yang tadi aku udah bilang ini bahannya dari PU leather dari kulit simtetis jadi wajib dikeluarin dan di angin-angin gitu gak harus tiap hari minimal kayak seminggu sebulan sekali deh atau seminggu sekali lebih bagus jadi walaupun emang barangnya premium terus bahannya juga bagus materialnya bagus kalau misalnya kakak nih rawatnya gak bagus gitu ya istilahnya tetap aja produknya bakalan gampang buat rusak gampang buat rejectnya gampang mengelupasnya gitu oke kalau gitu kita lanjut lagi buat unboxing ke barang selanjutnya unboxing lagi barang kedua ini modelnya tas tapi pake apa namanya dus kayak gini ya tas pake dus kan kadang ada tas yang pake dusnya ada enggak gitu ya nah ini yang pake dus nah seperti tadi kita selalu mulai video dari bagian yang ada alamatnya kayak gini ya terus kakak puterin si paketnya tuh nunjukin kalau semua bagian paketnya itu belum ada yang dibuka ini tuh masih shield kayak gini masih terbungkus rapi ya tunjukin kayak gini nah kalau udah kayak gitu baru deh kayak tadi kita mulai buka takutnya oke buka pakenya pelan-pelan ya kak apalagi kalau tas yang gak pake box kayak gini kan takutnya gitu langsung kena ke dashbacknya atau kena ke produknya gitu pokoknya harus hati-hati banget jangan sampai kesalahan dari kita gak ada tapi karena kakak buru-buru banget gitu buat buka pakeknya aja gak ada rejectnya gitu karena aku udah tengg bukaan saat unboxing ya gitu oke ini udah selesai aku unboxingnya udah gitu seperti tadi ya kakak langsung lanjut tunjukin nih kalau pake box tunjukin si produknya masih bener-bener shield banget kayak gini baru dibuka boxnya nah kayak gini boxnya dan dipunjukin si produknya masih dalam keadaan di-packing kayak gini oke ya lucu banget oke terus biasanya nih kalau emory kan suka ada dashbacknya kalau kak terus suka dibungkus pacar plastik juga nah ini pokoknya ini semua prosesnya wajib di-videokan ya kak wajib dibuat video unboxingnya karena mungkin unboxing gitu nah kayak gitu keluarkan deh semua produknya tunjukin nih kalau misalnya emory kan suka ada ya dashbacknya tunjukin ada dashbacknya terus tunjukin juga di bagiannya kayak gini nih nah kalau review tadi kan aku sempet bahas juga video unboxing sama video review kalau video review tuh tasnya udah kayak gini dalam keadaan kayak gini kakak videoin nah itu namanya video review bukan video unboxing jadi kayak cuman tasnya ditunjukin kak tasnya udah bagus dateng segala macem tapi ada rejectnya gitu itu video review namanya kakak tunjukin semua bagiannya terus pas kayak sama kayak tadi kalau misalnya kakak nemu nih eh pas lagi video ada bagian yang reject langsung di-zoom in aja ke bagian yang reject tadi gitu langsung di-zoom in ke bagian yang reject itu nah sama kayak yang tadi karena ini material tasnya juga kan dari bahan PU leather ya kulit sintetis itu jadi kalau misalnya gak dipake tetep harus dibersihin dan tetep harus di-amin-amin harus dikeluarin dari boxnya dari dust bagnya gitu nah karena emor itu punya dust bag kayak gini jadi kalau udah selesai pake nih udah selesai pake beres pake udah beres dari kondangan gitu ya keluarin dulu semua isian tasnya keluarin semua barang-barang yang dibawa langsung dikeluarin keluarin semuanya ini kan tali panjangnya nih si tasnya tali panjangnya wajib dilepas jadi kalau misalnya ada bagian yang bisa dilepas gitu wajib dilepas terus ada gantungannya juga wajib dilepas kalau gantungannya bisa dilepas gitu nah udah kayak gitu dibersihin dulu semuanya dibersihinnya pake kain lembut atau kalau misalnya kakak punya cairan pembersih PU leather itu lebih bagus lagi bisa dibersihin pake itu ya dibersihin semuanya nah udah dibersihin masukin ke dust bagnya ini masukin ke dust bagnya ini nih ya kita masukin masukin ke dust bag ini nah kita masukkan ke sini nah begini udah dimasukin ke sini masukin ke dust bag sini kakak boleh simpen di dalam boxnya tadi lagi karena ini the boxnya aku saranin sih disimpen di dalam boxnya lagi aja gak boleh digantung gak boleh ditumpuk oke dicatat ya tas bahan kulit PU leather itu gak boleh digantung dan gak boleh ditumpuk jadi gak boleh tuh ditumpuk-tumpuk kayak gitu sama tas tas yang lain atau asal simpen langsung simpen aja gitu lempar aja gitu ya itu gak boleh bener-bener harus langsung udah beres dipake bersihin keluarin isinya segala macam masukin ke dalam dust bag udah gitu simpen lagi di dalam kotaknya sama kayak yang tadi gak boleh disimpen di tempat yang lembabasa karena bisa menyebabkan tumbuh jamur di sekitar tasnya gitu guys oke pasti kalian juga pas sempet mikir ya kayak kak gimana sih kalau misalnya kita lagi dipake tasnya terus tiba-tiba ada bagian yang kena kotoran gitu atau ketumbuhan minuman harus langsung dibersihin saat itu juga langsung dilap gitu udah dilap yaudah dibian jangan dicuci pake sabun ya ini bukan baju say ini bukan baju kakak semua ini tas ya bahannya juga kulit simpetis jadi kalau misalnya ada yang kotor bukan dicuci pake sabun cuci apalagi pake deterjen gak boleh banget ini tapi kalau misalnya kakak pengen lebih bersih lagi tuh ada yang namanya kayak laundry tas gitu mereka emang khusus buat nge-laundry tas-tas yang kayak gini bisa ke tempat kayak gitu untuk pembersihannya jadi mereka lebih akli lebih paham gimana cara bersihinnya kayak gitu langsung kita lanjut langsung kita lanjut ke produk selanjutnya oke hai kita ketemu lagi nih kak tadi aku udah sempat bahas video unboxing sedikit tips dan trik gimana sih buat jaga tas dan sepatu biar lebih awet dan tambah awet gitu jadi tahan lama tadi aku udah sempat bahas sepatu dengan box dan tas dengan box sekarang aku bakalan video unboxing tas yang tanpa box gitu jadi kirimnya kayak gini ya sama seperti tadi kita selalu mulai unboxing dari bagian depan alamat atau resi pengiriman ya alamat yang ini atau resi pengiriman yang dari ekspedisi kayak gini saya selalu mulai video dari sini ya kak tuh udah gitu diputar paketnya tunjukin kalau semua bagian paketnya bagian packingnya masih rapi masih terlapisi aman dengan lapban gitu ya nah kenapa sih harus ada video paketnya ditunjukin semuanya masih dalam keadaan aman kayak gini karena bisa jadi nih yang namanya rejectnya bukan dari pihak anemon kayak misalnya anemon kita udah kirim dan udah buat paketnya dilapisi bubble wrap misalnya untuk paket yang gampang-gampang pecah atau gampang-gampang rusak gitu kita udah lapisin pakai bubble wrap tapi ternyata dari ekspedisinya udah kita kasih bubble wrap segala macam pun ya namanya sesuatu yang kita ngasih gue ya pasti bisa terjadi aja gitu tiba-tiba bagian yang udah kita lapisin bubble wrap itu pecah gitu kan berarti otomatis itu kesalahannya dari ekspedisi dan kenapa perlu ditunjukin kayak gini karena pernah kejadian tuh ada paket yang si innya udah pulang udah jadi kayaknya kena dari ekspedisinya kena-kena upload dari kurirnya gitu ya jatuh paketnya gitu pas dibawa terus otomatis kalau jatuh berarti robek dong si bagian packingnya gitu ya atau ada bagian yang garapinnya kayak gitu karena kalau misalnya kayak gitu itu kan di luar dari kan emang ya itu udah masuk tahun jauh ekspedisi nanti biar bisa kita bantu klaim ke ekspedisinya gitu kak jadi kalau kayak gitu nanti ekspedisinya yang ganti ekspedisinya yang ngatur segala macem proses klaim komplain segala macemnya begitu guys jadi kenapa perlu banget yang namanya video unboxing karena gak selamanya keselamanya dari sini kan emang begitu oke sama kayak tadi ya udah dari sini nih tunjukin alamat segala macem tuh masih tunjukin kalau paketnya masih capih kayak gini udah gitu baru deh kita buka nah karena ini gak ada boxnya kayak tadi jadi kan aku notice ini tuh langsung mengarah ke tasnya ya walaupun emang di dalamnya tuh pasti ada yang namanya dustbinnya gitu kalau misalnya ngebukanya wajib banget hati-hati kenapa sih wajib hati-hati kan ditakutkan tadi juga udah sempit aku bahas nih pas kakak lagi buka tuh ada yang reject misalnya dustbinnya reject atau dustbinnya sobek gitu ya gara-gara kakak pas bukannya hati-hati gitu kalau aku selalu diangkat ini sih kalau buat tas jadi ya diangkat bagian yang bisa diangkat kayak gini jadi lebih safety aja aku ngerasa oh ini gak akan naktur tasnya gitu kalau misalnya kakak pake cutter kayak gini terus kadang aku kalau misalnya buka paket yang kayak gini juga yang gak ada box-boxnya gini gak pake cutter gitu jadi cuman cutter biar kebuka gitu aja terus selanjutnya aku lanjutin pake tangan aja dibuka gitu-gitu ya karena aku ngerasa lebih aman aja kalau gitu ini pasti kalau aneh-an dikasih plastik lagi kayak gini ya udah buka oke ini udah kebuka kayak gini tuh ya langsung lanjutin semuanya si paketnya si barangnya tuh masih tapi kayak gini terus keluarin nah keluarin kayak gininya ini kita punya si dashback emoji-nya udah gitu baru keluarin si paketnya si barangnya si productnya kayak gini ya tuh guys oke nah ini kalau misalnya pas lagi nge-video unboxing kayak gini jika kamu ada bagian yang rejectnya langsung di-zoom in hah ini bagian rejectnya disini gitu kameranya langsung diarahin ke si tempat bagian yang rejectnya itu biar CX-nya juga tau kalau misalnya ada rejectnya di bagian sini aku kelewat tadi kasih tau kalau misalnya tas kayak gini biar bentuknya gak berubah kan ini bentuknya agak leto ya maksudnya gak kokoh kayak yang tadi nih nah itu diisi sama kertas atau sama kain percak sama koran-koran bekas diisi sampai penuh sampai bentuknya kayak gini pokoknya jangan simpen di tempat yang lembab karena itu bisa nge-fek jadi berjamur ke tasnya kalau udah berjamur bakalan lebih gampang buat mengelupas sitasnya nah gimana nih tadi aku udah bahas secara video unboxing terus aku juga bagi-bagi tips dan trik cara merawat tas sama sepatu biar lebih awet lagi gitu oke kalau misalnya kak-kak punya saran atau kritik boleh langsung dicantumin di kolom komentar ya jangan lupa juga buat follow instagramnya anemon di anemon indonesia katalog dan di anemon bag shop dan jangan lupa buat follow fanpage facebooknya di button bags terus follow juga tiktoknya di anemon bag shop double p dan jangan lupa buat like share komen subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya kalau kakak punya konten-konten yang pengen dibuat sama anemon di youtube boleh langsung santumin aja di kolom komentar karena komentar kakak bakalan kita bacain tentu satu siapa tau komentar kakak terpilih dan kalau misalnya kakak juga punya saran produk atau pengen produk ini ada di anemon boleh langsung cantumin aja di kolom komentar ya oke kalau gitu sekian dulu vlog hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati